Bukankah ini hanya manik-manik, di mana kamu mendapatkannya? Aneh sekali. Chen Tianhe bahkan lebih bingung. Ayah, jika kamu memakannya, kamu akan segera mendapatkan teknik budidaya yang melampaui orang lain. Sumpah Chen Jiu. Benar-benar, Jiu-er, kamu tidak bercanda denganku, kan? Chen Tianhe masih ragu. Ayah, apakah kamu masih ingin mencari ibu? Tegur Chen Jiu. Aku, tentu saja aku mau. Baiklah, aku akan memakannya. Chen Tianhe teringat pada Yan dan tidak ragu lagi. Dia langsung menelannya. Auman sapi dan auman harimau langsung efektif. Kulit harimau muncul di sekitar tubuh Chen Tianhe, dan rambutnya bersinar. Dua tanduk tumbuh dari kepalanya, dan menembus ruang dan waktu. Ototnya berdesir, dan pembuluh darahnya membengkak. Kekuatan yang tak terlukiskan mengalir melalui tubuhnya, dan butuh waktu lama untuk menenangkannya. Ayah, bagaimana perasaanmu? Chen Jiu bertanya dengan khawatir. Ini, apakah ini masih tubuhku? Chen Tianhe menatap tubuhnya dengan tak percaya. Saat ini, tubuhku tampaknya telah menumbuhkan banyak urat sapi dewa, dan tulangku sekuat harimau. Senjata dewa biasa tidak dapat melukai kulitku sama sekali. Oh, apakah kamu puas dengan teknik harimau bumi niu surgawi? Chen Jiu bertanya lagi. Heavenly New Earthly Tiger, tatapan mata Chen Jiu tiba-tiba berubah tajam. Dia bertanya, Jiu Air, dari mana kamu mendapatkan teknik kultivasi ini? Ayah, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu tanyakan terlalu banyak, oke. Chen Jiu tidak bisa menjelaskan. Baiklah, baiklah, aku tidak akan bertanya. Kamu dan ibumu mempunyai terlalu banyak rahasia. Tidak baik bagiku untuk mengetahui terlalu banyak. Chen Tianhe sangat sadar diri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dominan, Teknik harimau bumi surgawi niu mengubah langit menjadi banteng yang berjongkok, dan bumi menjadi harimau penjaga. Teknik budidaya ini dibentuk dengan merebut kekayaan langit dan bumi. Saat saya mengolahnya, saya tidak merasakan hambatan apapun. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, saya pasti akan menjadi Grandmaster dalam waktu tiga bulan. Setelah seni ilahi ayah selesai, kita akan menerobos surga bersama-sama dan menyelamatkan ibu. Chen Jiu buru-buru tersanjung. Benar, aku ingin banteng berjongkok menerobos langit. Aku ingin harimau penjaga membunuh para dewa. Siapapun yang berani menghalangi jalanku akan dimusnahkan. Sekarang Chen Tianhe memiliki teknik budidaya yang menantang surga seperti banteng surgawi dan harimau bumi, dia tidak takut. Bagi wanitanya, dia tidak lagi takut akan kesulitan apapun. Bahkan jika itu adalah dewa yang dia hormati selama bertahun-tahun, dia sekarang berani untuk tidak menaati mereka. Ayah, kamu memang pria yang disukai ibuku. Kamu sangat berani. Chen Jiu langsung mengacungkannya. Dia tergerak oleh semangat ayahnya. Samar-samar, dia juga merasa harus melakukan sesuatu. Baiklah, Jiuer, aku harus segera kembali untuk berkultivasi. Kau harus menenangkan diri. Aku tidak akan mengatakan hal yang tidak perlu. Kau sendiri yang mengerti semuanya. Chen Tianhe pergi dengan tidak sabar. Sebelum pergi, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Jiuer, lakukan apa yang kau mau. Jangan buat dirimu menderita. Aku mengerti. Ayah, kau boleh pergi. Chen Jiu mengangguk. Namun, dia masih ragu-ragu. Apakah dia benar-benar harus masuk ke Akademi Kiankun untuk menemukan Mulan? Tetapi begitu dia ada di sana, jika dia benar-benar memutuskan hubungan dengannya, bukankah lebih baik meninggalkan kenangan indah ini? Chen Jiu agak takut. Dia takut mantan kekasihnya itu benar-benar akan menjadi musuhnya. Saat itu, mereka berdua akan bertemu dan bertarung sampai mati. Bagaimana mungkin dia bisa membunuhnya? Namun jika dia tidak pergi, hilangnya Jiugus Wat Inten adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Dia tidak percaya dia adalah wanita seperti itu, tetapi dia tidak punya alasan kuat untuk meyakinkan dirinya sendiri. Bingung, suasana hatinya yang baru saja membaik kembali terjerumus dalam dilema. Namun syukurlah, kunjungan Chen Jiu telah membuka hatinya. Meski masih mengalami konflik, namun rutinitas kesehariannya sudah kembali normal. Dengan berderit, kedua wanita cantik itu datang. Kian Siang Yi bahkan mengerutu, Chen Jiu, kamu berhutang obat padaku berhari-hari. Kamu harus membayarku kembali hari ini. Putri, suka atau duka, kau tetaplah seorang yang berbudiluhur dan terhormat, anggota keluarga kekaisaran yang dihormati semua orang. Kenapa kamu selalu bertingkah seperti wanita promiskues yang tidak bisa memuaskan hasratnya? Chen Jiu tanpa daya memelototinya. Aku, lalu bagaimana jika aku tidak bisa memuaskan hasratku? Aku ingin memilikimu, aku ingin memilikimu sepenuhnya. Kian Siang Yi sangat bersemangat hari ini. Dia segera berlutut di samping Chen Jiu dan mulai melayaninya dengan sepenuh hati. Eh, pelan-pelan saja. Tidak ada yang berkelahi denganmu. Chen Jiu membelai rambut Kian Siang Yi dengan lembut. Rambutnya halus dan berkilau. Mencium aroma samar, dia menikmati menelan dan memuntahkannya. Dia juga sangat terangsang. Chen Jiu, cepat berikan padaku. Aku ingin minum obat. Setelah bermain sebentar, Kian Siang Yi tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memohon padanya. Rohar, Chen Jiu sebenarnya tidak ingin menanggungnya lebih lama lagi. Wajah Kian Siang Yi yang imut dan polos seperti peribunga yang mulia. Tidak mungkin baginya untuk menolak. Lehernya yang indah seperti giok sedikit bergetar. Setelah Kian Siang Yi menerimanya sambil tersenyum, dia dengan malu-malu melepaskan pakaiannya, memperlihatkan tubuh yang proporsional dan indah yang sebanding dengan embun beku dari surga dan bahkan lebih indah dari batu giok putih. Payudaranya tidak lagi besar. Indah jika bisa berdiri tegak. Bokongnya tidak lagi gemuk. Kakinya tidak lagi panjang. Menggoda. Mengagumi tubuh Kian Siang Yi yang semakin indah, Chen Jiu juga tak henti-hentinya tergila-gila. Chen Jiu, apakah kamu menginginkanku? Suara Kian Siang Yi tiba-tiba dipenuhi dengan rayuan. Eh, Kian Siang Yi, jangan bercanda soal ini. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menolak. Jika dia benar-benar menginginkannya, itu akan menjadi luka yang tidak dapat diperbaiki baginya. Chen Jiu, aku tidak bercanda denganmu saat ini. Aku ingin memberikannya padamu. Apakah kamu menginginkanku? Kian Siang Yi memarahi dengan marah. Aku tidak mau. Saat ini, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Jika aku benar-benar menginginkanmu, kau akan mendapat masalah besar saat kembali ke istana. Chen Jiu menasihati dengan ramah. Jangan khawatir tentang urusan di istana. Aku punya rencanaku sendiri. Katakan yang sebenarnya. Apakah kamu bersedia memilikiku atau tidak? Kian Siang Yi bertanya lagi. Aku tidak mau. Jangan bermain denganku. Chen Jiu menggelengkan kepalanya, masih menolak. Apa, kamu? Mungkinkah di dalam hatimu, aku benar-benar berbeda dari rubah genit itu? Masuklah, masuklah dan rasakan. Bukankah tubuhku lebih hangat darinya? Mengapa kamu masih enggan melepaskannya? Kian Siang Yi marah. Dia segera meraih benda besar itu dan mencoba menjejalkannya. Namun, setelah mencoba cukup lama, dia tetap tidak bisa memasukkannya. Dia sangat cemas. Hei, putri, apakah kamu akan bermain sungguhan hari ini? Chen Jiu tiba-tiba mengerti. Tentu saja. Kau harus menemuiku hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata Kian Siang Yi dengan tegas. Bagaimana mungkin ada wanita sepertimu? Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Kamu masih muda. Tunggu pikiranmu matang sebelum mengambil keputusan. 132. Aku sudah dewasa. Kian Siang Yi berkata dengan getir, Chen Jiu, aku tahu kau tidak bisa melupakan Mulan, tapi kau bisa merasakan tubuhku. Pasti tidak akan lebih buruk darinya. Selama kau bersamaku, kau tidak akan memikirkannya lagi. Apa? Menurutmu aku ini orang yang seperti apa? Apakah saya seorang pria yang berpikir dengan tubuh bagian bawah? Wajah Chen Jiu dipenuhi dengan ketidakpuasan. Baiklah, kalian semua berpikir dengan tubuh bagian bawah. Kian Siang Yi mencibir bibirnya dan membalas. Putri, terima kasih. Sebenarnya saya baik-baik saja. Anda tidak perlu menggunakan cara ini untuk menghibur saya. Itu terlalu berbahaya bagi Anda. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah tersentuh. Hei, siapa yang menghiburmu? Tidak bisakah putri ini bersenang-senang? Kian Siang Yi terkejut. Tuan muda, putri benar-benar ingin menjadi wanitamu. Puaskan saja dia, oke. Chen Lan juga mencoba membujuknya dari samping. Ini, Lan Lan, kenapa kamu? Chen Jiu menatapnya. Dia terdiam. Dia tahu kali ini, Kian Siang Yi benar-benar telah mengambil keputusan. Aku akan menusuk, aku akan menusuk. Aku tidak percaya bahwa tanpamu, aku tidak bisa menusuk. Kian Siang Yi tidak peduli dengan hal lain. Dia mengambil benda itu dan menusuknya lagi. Aku, Chen Jiu benar-benar berkeringat. Dia tidak bisa mengusir kecantikan kecil ini. Siapa yang bersedia melakukan itu? Setelah menenangkan diri, dia melihat Kian Siang Yi masih belum bisa menyodok. Dia sangat cemas hingga dia hampir menangis. Hati Chen Jiu melembut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Kian Siang Yi, apakah kamu yakin akan baik-baik saja setelah kembali ke istana? Tentu saja. Kalau aku tidak baik-baik saja, beranikah aku membiarkanmu menusukku? Aku tidak bodoh. Wajah Kian Siang Yi penuh dengan penghinaan. Baiklah, jika itu masalahnya, aku akan memenuhi permintaanmu. Berhentilah mengaduk-aduk, Chen Jiu pada akhirnya tidak bisa menolak. Jika hal ini terus berlanjut, Niscaya akan menjadi bentuk kerugian bagi Kian Siang Yi. Terlebih lagi, dia sudah menjadi istri pilihan Chen Jiu. Selain tubuhnya yang sedikit belum matang, usia dan kondisinya Niscaya telah mencapai standar seorang wanita. Dia dapat menahan baptisan seorang pria. Benar-benar. Chen Jiu, kamu tidak berbohong padaku. Apakah kamu benar-benar bersedia menerimaku? Wajah Kian Siang Yi langsung berseri-seri karena kegembiraan. Kian Siang Yi, aku belum pernah melihat wanita yang mengambil inisiatif sepertimu untuk pertama kalinya, kata Chen Jiu sambil tersenyum. Apa salahnya aku mengambil inisiatif? Siapa bilang perempuan tidak bisa mengambil inisiatif? Kian Siang Yi sama sekali tidak merasa malu. Baiklah, putri, kemarilah. Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas bahwa putri kecil ini masih perlu dididik, dan tidak mempermasalahkannya. N. Kian Siang Yi dengan patuh datang ke depan Chen Jiu. Melihat tatapannya yang penuh gairah, dia mengingatkannya, Chen Jiu, aku memintamu untuk menyodokku. Kamu tidak bisa terus menciumku. Aku, Chen Jiu terdiam. Dia tidak menyanyiakan kata-kata lagi, dan langsung menciumnya dengan tindakannya. Setelah sembilan siklus reinkarnasi, ciuman ini membuat seluruh tubuh Kian Siang Yi menjadi semerah salju. Dia menjadi lebih cantik. Eh, Kian Siang Yi sangat tergila-gila. Dia sedikit menutup matanya, membiarkan Chen Jiu melakukan apa yang diinginkannya. Chen Jiu dengan santainya mencicipi tubuh putih yang indah ini, dan akhirnya membenamkan kepalanya ke dalam bunga segar itu. Oh, Chen Jiu, kamu gila. Cepat pergi dari sana. Jangan, tubuh Kian Siang Yi langsung menegang. Kakinya yang tanpa cacat dijepit erat. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Ini, bagaimana Tuan Muda tahu seni bela diri semacam ini. Mata indah Chen Lan berbinar saat dia melihatnya. Dia sangat iri dan terkejut. Dia tanpa sadar mengatupkan kedua kakinya dan bertanya-tanya apakah dia sanggup menanggung perlakuan seperti itu. Aku akan mati, aku akan mati. Tidak lama kemudian, Kian Siang Yi dikalahkan. Dia benar-benar lemas. Seluruh tubuhnya lemah, dan wajah gioknya memerah. Sialan, Chen Jiu yang busuk, jangan berpikir aku akan membiarkanmu pergi hanya karena ini. Setelah menikmati rasa Kian Siang Yi, kecantikan tiada taraf ini, Chen Jiu merasa sangat puas. Dia sekarang seperti hari mau ganas. Sambil tersenyum jahat, dia berkata, karena aku telah berusaha keras untuk melatihmu, tentu saja aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Chen Jiu, kamu benar-benar tercelah. Apakah kamu belajar seni bela diri dari rubah centil itu? Apakah kamu akan menggigitku sampai mati? Kian Siang Yi masih mati rasa. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Tuan muda ini terlahir dengan teknik Dewi Kerajaan. Hari ini, saya pasti akan memuaskan Anda. Kata Chen Jiu dengan dominan. Dia dengan keras menekannya. Eh, jadilah lebih lembut. Kian Siang Yi mengerutkan kening kesakitan. Jangan gugup. Teruslah santai. Aku datang. Chen Jiu memanfaatkan kelemahan Kian Siang Yi untuk menerobos penghalang dan bergabung sepenuhnya dengan Kian Siang Yi. Eh ya, kenapa tidak sakit? Kian Siang Yi berteriak. Tiba-tiba, wajahnya dipenuhi keraguan. Chen Jiu, apakah kamu menyodok tempat yang benar? Bagaimana menurutmu? Chen Jiu memutar matanya dan bergerak sedikit. Kian Siang Yi segera berteriak. Eh yo, lumayan, lumayan. Aku tidak melakukan kesalahan. Tapi mengapa aku tidak merasakan sakit? Dan aku tidak merasa akan meledak seperti yang kubayangkan. Chen Jiu, sepertinya benda milikmu ini masih jauh dari kata sempurna. Aku, Chen Jiu hampir muntah darah di tempat. Jika bukan karena ketabahan mentalnya yang sangat kuat, dia akan segera menyerah. Jika bukan karena saya melayani Anda dengan baik dan membuat Anda benar-benar rileks, bagaimana mungkin Anda tidak merasakan sakitnya? Chen Jiu tidak bertengkar dengan Kian Siang Yi saat ini. Karena perasaan yang dibawanya kepadanya telah benar-benar memikatnya. Dia telah mendapatkan wanita lain. Terlebih lagi, dia adalah seorang putri yang sangat mulia. Di bawah perawatan pakaian mewah dan makanan giyok, seluruh tubuhnya seputih giyok, tanpa cacat sedikitpun. Dia anggun dan menawan. Meskipun dia belum benar-benar dewasa, kemudahan seperti inilah yang membuat pria lebih mudah tergila-gila. Wajahnya yang nakal dan nakal kini dipenuhi pesona seorang wanita. Sebagai pria pertama yang menyentuhnya, bagaimana mungkin Chen Jiu tidak merasa bangga? Chen Jiu, dibandingkan dengan Mulan, aku tidak lebih buruk darinya, kan? Kian Siang Yi menatap antusiasme Chen Jiu dan bertanya dengan bangga. Jika kamu tidak berbicara, maka kamu pasti tidak lebih buruk darinya. Chen Jiu sangat bersemangat. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk membicarakan hal-hal membosankan ini dengan Kian Siang Yi? Ah, kalau begitu aku tidak akan bicara. Eh, Kian Siang Yi mendapat jawaban yang memuaskan dan langsung mulai menikmatinya. Eh iya, bersikaplah lebih lembut. Itu terlalu dalam. Dan terlalu besar. Bukankah kamu bilang itu tidak besar? Chen Jiu bertanya. Apakah gadis ini tahu apa yang dia lakukan? Dia bahkan tidak tahu ukurannya. Itu baru saja terjadi. Sekarang sudah lebih besar, wajah Kian Siang Yi dipenuhi dengan kesedihan dan rasa malu. Raungan, Chen Jiu dengan gembira dan bersemangat mendorong dengan sekuat tenaganya. 133. Lembut, 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 lembut. Perasaan yang tak tertandingi itu adalah hal kedua. Melihat ekspresi mabuk Kian Siang Yi, Chen Jiu merasa sangat nyaman. Yang lebih diinginkan pria adalah perasaan ditundukkan. Raungan, Chen Jiu akhirnya merangkak turun dengan lemah dan memeluk wanita cantik itu erat-erat. Dia merasa sangat puas. Hei, sudah berapa kali? Apakah sembilan kali tidak cukup? Cepat lakukan lagi, aku masih ingin, mata Kian Siang Yi kabur. Dia mengigau, tapi dia masih terus mengemis. Kamu, Chen Jiu berkeringat deras. Dia sebenarnya memperlakukan Mulan sebagai standar. Cukup, cukup. Putri, kamu harus istirahat. Chen Lan buru-buru membujuk dari samping. His, energi Yin dan Yang mengalir, memperkuat tubuh keduanya. Namun, sangat disayangkan bahwa Kian Siang Yi mengolah sihir cahaya, sementara tubuh Chen Jiu tidak cocok dengan sihir. Meskipun mereka dapat mengolah dua kekuatan, hasilnya tidak memuaskan. Duo Cultivation, hanyalah gabungan dari Yang dan Yin. Tidak memerlukan seni bela diri apapun untuk bersirkulasi pada saat yang sama, jadi itu berakhir dengan sangat cepat. Chen Jiu juga meninggalkan Kian Siang Yi pada waktu yang tepat, membiarkannya tidur dengan damai dan nyenyak. Sangat nyaman, sangat hangat. Kian Siang Yi masih memiliki ekspresi mabuk di wajahnya saat tidur. Dia sangat menawan. Tuan muda, Chen Lan memandang Chen Jiu, jelas tidak bisa mengendalikan dirinya. Lan Lan, jangan bilang kau ingin melakukannya juga. Kamu masih muda, kata Chen Jiu dengan cemas. Aku tahu. Tunggu beberapa bulan lagi. Akankah Tuan Muda bersedia melakukannya denganku juga? Chen Lan berkata penuh harap. En, saat kamu berumur 14 tahun, aku akan membawamu dan menjadikanmu wanita sejatiku. Chen Jiu menepuk dadanya dan berjanji. Terima kasih, Tuan Muda. Chen Lan memeluk Chen Jiu dengan gembira dan mulai melayaninya dengan sekuat tenaga. Setelah menonton dalam waktu lama, dia sangat membutuhkan. Lan Lan, biarkan Tuan Muda memanjakanmu juga. Chen Jiu sangat bersyukur. memiliki seorang gadis kecil yang begitu perhatian adalah anugerah yang diberikan surga kepadanya. Tanpa ragu, Chen Jiu mencium Chen Lan. Sama seperti saat dia melayani Kian Xiangyi, dia mencium seluruh tubuhnya. Tuan Muda, seolah mendapat firasat, Chen Lan dengan lembut menjepit kakinya yang proporsional dan mulus, tidak mampu menahan rasa malu dan gembiranya. Lan Lan, kamu sangat cantik. Chen Jiu memandangi kecantikan muda ini. Dia manis dan patuh. Dua ekor kudanya membuatnya tampak murni, suci, dan ilahi. Fitur wajahnya yang indah sempurna. Setiap fiturnya adalah mahakarya dari surga. Tidak ada satupun cacat yang terlihat. Seluruh tubuhnya seputih salju seperti batu giyok, licin dan tembus cahaya. Mata besarnya yang cerah berbinar, menunjukkan keinginannya. Lan Lan, jangan takut. Ayo, buka sedikit. Ya, begitu saja, Chen Jiu membelai Chen Lan dan akhirnya mencium adiknya. Tuan Muda, Chen Lan berteriak. Dia sangat bahagia. Setelah sekian lama, Chen Lan tidak bisa lagi dimanjakan dan dikalahkan sepenuhnya. Terhadap Chen Jiu, dia terus memohon belas kasihan. Tuan Muda, lepaskan saya. Saya ingin terbang. Jika ini terus berlanjut, saya merasa seperti akan mati. Baiklah. Chen Jiu tidak meminta terlalu banyak. Sebaliknya, dia berhenti pada waktu yang tepat dan dengan lembut memeluk Chen Lan. Dia menghiburnya dan berkata, kamu pasti lelah. Kalau begitu istirahatlah sebentar. Mereka bertiga bermain-main tanpa henti. Melihat hari sudah berakhir dan di luar sudah gelap. Sudah waktunya untuk tidur. Tuan Muda, saya belum melayani Anda. Chen Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, lain kali, Tuan Muda sudah merasa puas tadi. Chen Jiu menjawab dengan lemah. Tuan Muda, Anda sangat baik pada Lan Lan. Dalam kehidupan ini, Lan Lan adalah wanita Anda. Dalam kematian, aku akan menjadi hantu Anda. Chen Lan memeluk rat pria ini. Dia sangat bahagia. N. Tidur. Di bawah tepukan Chen Jiu, Chen Lan perlahan tertidur. Ini pertama kalinya dia tidur dalam pelukan pria ini. Dia merasa sangat hangat dan bahagia. Melihat kedua wanita itu tertidur lelap, kecemerlangan yang mereka tunjukkan cukup untuk memikat pria manapun. Karena takut mereka akan masuk angin, Chen Jiu menutupi mereka. Bagaimana mungkin harta surgawi seperti itu terbuang sia-sia. Tatapannya beralih dan sekali lagi menatap cincin sembilan naga. Sambil berpikir, dia memasuki ruang misterius, berkilau, dan sangat besar itu. Raung, Tuan, apakah Anda butuh sesuatu? Naga itu bertanya tepat waktu, seolah-olah ia telah menunggu kedatangan Chen Jiu. Saya ingin teknik kultivasi yang cocok untuk wanita. Itu harus yang terbaik. Chen Jiu meminta. Dia ingin menukar teknik kultivasi tertinggi untuk wanitanya. Manfaat ini awalnya disiapkan oleh Chen Jiu untuk Mulan. Tapi dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan telah mencuri sembilan maksud pedang soliter Chen Jiu. Hal ini sedikit banyak mengecewakan Chen Jiu. Sekarang dia memiliki kian siangyi, dia merasa teknik kultivasinya terlalu rendah. Selain itu, atributnya tidak sesuai dengan miliknya. Jadi dia mau tidak mau membantunya meningkatkan teknik kultivasinya. Teknik budidaya puncak. Guru, bidang apa yang ingin Anda capai? Tanya naga itu. Tentu saja itu harus berada di puncak alam Grandmaster. Kata Chen Jiu dengan sungguh-sungguh. Dia harus membiarkan kian siangyi mencapai puncak alam Grandmaster sesegera mungkin. Dengan begitu, tidak ada seorang pun yang bisa mengancamnya. Maaf, Tuan, Anda tidak memiliki poin prestasi yang cukup. Naga itu menggelengkan kepalanya dan menolak. Apa? Bagaimana itu tidak cukup? Wajah Chen Jiu dipenuhi keheranan. Saya ingat saya masih memiliki 7 atau 800 ribu poin prestasi. Tuan, jika Anda melakukannya dengan wanita ini dan menjadikannya wanita Anda, saya dapat memberi Anda diskon 50%. Itu sudah cukup. Sang naga mengingatkannya. Sial, aku pernah melakukannya sebelumnya. Kamu harus memberiku diskon 50%. Chen Jiu tidak sabar untuk menjelaskan. Hah? Kamu berhasil melakukannya? Mata sang naga membelalak. Ia menganggup dan berkata, Jadi, kau benar-benar melakukannya. Itu karena kelalaanku. Hei, naga tua, kau tidak mungkin mengintipku, kan? Chen Jiu sedikit tidak puas. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan urusan kalian manusia. Kita berbeda ras. Bahkan jika kamu menunjukkannya padaku, aku terlalu malas untuk melihatnya. Naga raksasa itu segera berkata dengan nada menghina. Saat kita para naga raksasa kawin, itu adalah peristiwa yang menggemparkan bumi. Gerakan kecilmu bahkan tidak bisa membuat tempat tidur kecil runtuh. Benar-benar tidak layak untuk kita perhatikan. Aku, diremehkan, Chen Jiu merasa sangat tidak berdaya. Dia berkata dengan penuh kebencian, teknik kultifasi macam apa yang ingin kamu berikan padaku. Eh, biarkan aku berpikir, naga itu merenung sejenak. Perlahan-lahan ia mengembunkan batangan emas kecil dan berkata, wanita ini memiliki aura kekayaan yang besar. Dia sangat cocok untuk mengembangkan seni menarik kekayaan. Apa? Seni menarik kekayaan? Bagaimana bisa ada teknik kultifasi yang aneh seperti itu? Chen Jiu terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. 134. Pernahkah kamu mendengar tentang dewa keberuntungan? Naga itu sepertinya tidak puas dengan reaksi Chen Jiu. Maksudmu dewa keberuntungan yang mengendalikan keberuntungan surga? Chen Jiu terkejut. Iya, itu dia. Sang naga menganggup mengiakan. Apa hubungannya dengan dia? Mungkinkah itu teknik budidayanya? Chen Jiu menebak dengan kaget. Semacam itu. Pada tahap selanjutnya, akan ada beberapa perbedaan dalam pemahaman individu. Meskipun naga itu tidak secara langsung mengakuinya, tidak diragukan lagi hal itu menegaskan satu hal. Seni menarik harta karun keberuntungan, ini jelas merupakan teknik yang pernah dikembangkan oleh dewa keberuntungan. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan gembira, apakah itu berarti jika seseorang mengembangkan teknik seperti itu, mereka dapat menghasilkan uang sebanyak yang mereka inginkan dari udara. Chen Jiu sudah berhayal tentang mimpi indah dari emas berkilau dan perak putih berkilau yang menghantam ke arahnya. Bagi benua Kian Kun, nilai emas dan perak sama buruknya dengan baja. Naga itu dengan kejam menghancurkan mimpi Chen Jiu dan berkata, namun, ada banyak jenis kekayaan. Emas, perak, tembaga, dan kertas hanyalah tingkat kekayaan terendah. Di masa depan, saat kamu berkultivasi, kamu akan mengerti. Sekarang aku bertanya kepadamu, apakah kamu yakin ingin menukarnya? Tukar? Aku harus tukar. Chen Jiu masih sangat bersemangat. Di kehidupan sebelumnya, dia benar-benar pecundang yang malang. Di kehidupan ini, dia punya kesempatan untuk menghambur-hamburkan uang, bagaimana mungkin dia melepaskannya. Jika saatnya tiba, dia akan menggunakan emas untuk membangun rumah, perak untuk membuat jalan. Dia akan menjadi boros. Ketika dia tidak ada pekerjaan, dia akan duduk di jalan dan tanpa pamrih memberikan harta jasa yang tak terhitung jumlahnya kepada orang-orang yang memuji dan mendukungnya, sehingga mereka dapat membangun rumah dan menikah. Selamat, Tuan. Anda telah berhasil menukarkan teknik harta karun penarik uang. Sebanyak 600 ribu poin jasa telah dikurangi dari Anda. Sekarang Anda memiliki kurang dari 200 ribu poin jasa. Anda harus bergegas dan mendapatkan lebih banyak lagi. Suara naga itu terdengar, dan bongkahan emas kecil itu mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Baiklah, aku mengerti. Meskipun hatinya sakit karena kehilangan poin prestasi, Chen Jiu lebih menantikan kejutan yang akan diberikan oleh seni menarik harta karun keberuntungan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Chen Jiu mengambil bongkahan emas itu dan pergi keluar. Ketika kedua wanita itu bangun keesokan harinya, dia meletakkan bongkahan emas itu di depan Kian Xiangyi dan tersenyum, lihat apa ini. Eh, betapa indahnya emas batangan kecil itu. Apakah kamu memberikannya kepadaku? Tanya Kian Xiangyi dengan gembira. Tentu saja, tapi ini bukan sekedar batangan. Sekali kamu memakannya, kamu akan segera menjadi seorang kultifator Yuangong dan menikmati kemampuan tertinggi untuk menarik kekayaan dan harta karun, kata Chen Jiu dengan serius. Apa? Makan itu. Apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin gumpalan emas ini dimakan? Sambil menggelengkan kepalanya, Kian Xiangyi tidak dapat menerimanya. Putri, bukankah kamu selalu ingin tahu apa metode kultifasiku? Sebenarnya, saya baru saja memakan Leontine Phoenix yang diberikan Tuan Muda kepada saya saat itu, saran Chen Lan. Oh, apakah Anda mengatakan bahwa itu benar-benar mengandung teknik budidaya yang tiada taranya? Kian Xiangyi menatap Yuan Bao kecil dengan curiga. Dia tidak bisa melihat apapun dari ekspresinya. Hei, kamu mau memakannya atau tidak? Kalau tidak, aku akan memberikannya pada orang lain, ancam Chen Jiu. Tidak lagi, Kian Xiangyi benar-benar terus terang. Dia langsung membuka mulutnya dan menelannya. Bes, cahaya kemasan melesat keluar dari tubuh putih bersih Kian Xiangyi, membuatnya tampak sangat mulia. Kekayaannya luar biasa, kekayaannya tak tertandingi. Dagingnya mengkristal, tampak seperti berlian yang keras tak tertandingi, berkilau dan tembus pandang. Tubuhnya yang indah langsung berubah menjadi kecantikan bak biok, tidak hanya dalam nama, tetapi juga dalam kenyataan. Kecantikannya yang luar biasa menyentuh hati semua orang. Tiba-tiba, anugerah ilahi turun dari surga. Satu demi satu, bongkahan emas kecil yang berkilauan muncul entah dari mana. Mereka mendarat di tempat tidur, menutupi Chen Jiu. Sial, ini sungguh aneh. Chen Jiu dengan senang hati memeluk emas batangan itu. Dia juga sangat senang. Sayangnya, hal baik itu tidak bertahan lama. Setelah mendesah, semua emas batangan itu lenyap. Kian Siang Yi berkata tanpa daya, itu tidak baik. Jika kamu tidak mencapai alam jing yang berevolusi, kamu tidak akan dapat mengumpulkan kekayaan surga dan bumi dan mengubahnya menjadi emas batangan sejati. Tetapi meskipun begitu, bukan ide yang buruk untuk keluar dan menipu orang. Kian Siang Yi tertawa nakal. Di tangannya yang seperti batu giyok, beberapa pil kekuatan elemental muncul. Pil-pil itu dipenuhi riak-riak. Lan Lan, kenapa aku merasa dia begitu aneh? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecap bibirnya. Dia tidak dapat beradaptasi. Kekayaan Kian Siang Yi tidak ada bandingannya. Kekayaannya sangat menindas, dan temperamennya tiada taranya. Di antara alisnya ada sebuah batangan indah yang memberinya perasaan kaya yang dapat menjungkir balikkan dunia. Seolah-olah dia adalah reinkarnasi dewa kekayaan, seseorang yang bisa mengendalikan seluruh kekayaan di dunia. Namun sekarang, dia memperlihatkan gigi tarinya dan tersenyum sinis. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mustahil untuk menghubungkannya dengan dewa kekayaan. Ini akan baik-baik saja setelah kamu terbiasa. Chen Lan dengan canggung tersenyum. Cek-cek, harta karun yang luar biasa. Dengan seni Yuan ini, siapapun yang berani menindas putri ini, aku akan menggunakan imotku untuk menghancurkan mereka sampai mati. Kian Siang Yi sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak mengenakan pakaian apapun saat berjalan di sekitar ruangan, memamerkan kemegahannya yang tak terbatas. Ah, kamu mesum. Setelah beberapa saat, Kian Siang Yi memelototi Chen Ji-u dan menegurnya. Kau lah yang memamerkannya, oke. Bukannya aku akan kehilangan sepotong daging hanya dengan melihatnya. Chen Ji-u juga merasa sangat bersalah. Huff, dasar mesum, kau tidak boleh menyentuhku malam ini. Saat ini, tubuhku benar-benar tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin manusia biasa sepertimu menodai tubuhku yang sangat mulia. Kian Siang Yi sekali lagi mulai bersikap sok. Malam itu, Kian Siang Yi memeluk rat punggung Chen Ji-u. Dia memohon, kakak Ji-u, aku ingin. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan membiarkan aku menyentuhmu? Tubuhmu tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin manusia biasa sepertiku berani menodaimu? Wajah Chen Ji-u dipenuhi ketakutan. Chen Ji-u, jangan berpikir bahwa tanpamu, putri ini tidak akan bisa menusuknya. Chen Ji-u tidak menunjukkan wajahnya. Kian Siang Yi sangat marah dan mencoba menusuknya lagi. Sayangnya, pada awalnya, itu terlalu kering dan dia tidak bisa menusuknya. Ini, apa yang terjadi? Kian Siang Yi cemas dan tidak berdaya. Dia hanya bisa meminta bantuan sekali lagi. Chen Ji-u, jangan bilang kamu tidak punya pikiran apapun setelah melihat tubuh berharga putri ini. Apakah kamu masih laki-laki? Apakah kamu tidak tahu apakah aku seorang pria atau bukan? Chen Ji-u memutar matanya dan mengabaikannya. Kamu, kakak Ji-u, aku salah. Aku minta maaf. Tidak bisakah kamu mengantarku saja? Ekspresi Kian Siang Yi berubah begitu cepat sehingga Chen Ji-u tertinggal di dalam debu. Jika dia tidak beradaptasi dengan kepribadiannya, dia pasti tidak akan bisa meningkatkannya. Oh, kau tidak membenciku lagi karena aku manusia biasa. Chen Ji-u terus menggodanya. Dia benar-benar menemukan sedikit kesenangan di dalamnya. 135. Chen Ji-u yang bau. Aku adalah seorang putri kerajaan yang agung, Semurni Es dan Semurni Giok, sangat mulia. Saat ini, aku sedang dipermainkan olehmu. Jangan bilang kau tidak tertarik sama sekali. Kian Siang Yi sekali lagi berkata dengan nada menggoda, Ayo, gunakan tubuh fanamu untuk menodai kebangsawananku. Raungan, Chen Ji-u tidak dapat menahan diri lagi dan menerkamnya. Benar sekali. Aku hanya orang biasa, tetapi hari ini, aku pasti akan merasakan menjadi seorang putri. Kurang ajar. Chen Ji-u, kamu bajingan. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani memanfaatkan putri ini? Apakah kamu lelah hidup? Sambil memeluk Chen Ji-u dengan erat, dia masih berteriak padanya. Kian Siang Yi benar-benar tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Jadi bagaimana jika kamu seorang putri? Hari ini, Tuan Muda ini akan menaklukkanmu sepenuhnya. Kata Chen Ji-u dengan berani. Dia merasa semakin terangsang oleh Kian Siang Yi. Beraninya kau, kau hanya orang biasa. Bagaimana kau bisa menghadapi kebangsawanan putri ini? Kian Siang Yi masih memandang rendah padanya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia langsung berteriak, Ayo, Ayo, dasar bajingan besar. Jangan sentuh kacang kecil itu. Sayangnya, Chen Ji-u tidak mendengarkan. Dia membenamkan dirinya di antara kedua kakinya, dan segera, dia benar-benar kalah. Tubuhnya ditutupi bercak-bercak merah, membuatnya tampak semakin mempesona. Yang mulia, bagaimana perasaanmu sekarang? Chen Ji-u tersenyum nakal, wajahnya penuh kepuasan. Huff, sulit untuk mengatakan apakah orang biasa sepertimu memiliki kemampuan nyata atau tidak. Kian Siang Yi masih tidak senang. Oh, kalau begitu, maka hamba akan membiarkan putri melihat apakah aku asli. Chen Ji-u tidak menunggu lebih lama lagi dan mendesak masuk. Ayo, kamu hebat, kamu akan menusukku sampai mati. Kian Siang Yi menjerit. Bagaimana perasaanmu sekarang? Chen Ji-u tersenyum. Siapa yang tahu kalau itu hanya sandiwara? Kian Siang Yi menyerangnya lagi. Karena itu masalahnya, Tuan Putri, tunggu dan lihat saja. Aku pasti akan tampil baik, Chen Ji-u benar-benar tidak mengecewakan Kian Siang Yi. Dia mengirimnya ke puncak ilahi yang tak tertandingi, dan dia tidak jatuh untuk waktu yang lama. Tidak, tidak, aku salah. Chen Ji-u, tolong ampuni aku. Pada akhirnya, Kian Siang Yi takut pada pria ini. Jadi, apakah aku berguna atau tidak? Chen Ji-u mulai merasa bangga lagi. Berguna? Jika kamu tidak berguna, maka tidak akan ada pria berguna di dunia ini. Suara Kian Siang Yi bergetar saat dia memujinya. Sisel. Cahaya suci mengalir di antara mereka berdua. Salah satunya adalah aura kekayaan dan kekayaan, sedangkan yang lainnya adalah aura keagungan dan keagungan. Setelah mengembangkan seni Yuan untuk menarik kekayaan, atribut Kian Siang Yi cocok dengan atribut Chen Ji-u. Keduanya secara tidak sadar mulai melakukan kultifasi ganda. Dua jenis Yuan Qi yang berbeda beredar, tetapi orang dapat mengatakan bahwa Yuan Qi Chen Ji-u adalah yang dominan. Meskipun Yuan Qi-nya berwarna emas samar dan tidak secemerlang Yuan Qi Kian Siang Yi, Yuan Qi-nya jauh lebih stabil, seolah-olah dia adalah seorang raja yang memerintah dunia. Aura kekayaan dan kehormatan yang kuat itu hanya dapat berfungsi sebagai pelapis Yuan Qi-nya, dengan sukarela bertindak sebagai daun hijau kecil, menambah warna pada Yuan Qi-nya. Setelah diselaraskan dengan Yuan Qi karya Kian Siang Yi, Yuan Qi karya Chen Ji-u memiliki tambahan pesona kekayaan dan kekayaan. Jika dia dibandingkan dengan seorang tiran lokal di masa lalu, maka dia sekarang adalah seorang kaisar sejati di suatu wilayah. Dia memiliki kekayaan dan kekayaan mutlak. Dia bukan lagi seorang tiran lokal, tetapi seorang raja yang telah melalui akumulasi sejarah. Eh, Kian Siang Yi secara alami memperoleh banyak manfaat. Dia terinfeksi aura supremasi dan supremasi Chen Ji-u. Aura kekayaan dan kekayaan tampaknya telah memperoleh tulang punggung, menjadi ortodoks yang tak terkira. Tanpa terasa, persepsinya tentang kekayaan dan kekayaan antara surga dan bumi telah meningkat 4 hingga 5 kali lipat. Di masa depan, kemajuannya akan jauh lebih cepat. Haha, raung, dengan semangat tinggi, Chen Ji-u akhirnya mengakhiri memanjakan Kian Siang Yi. Kemudian, dia meninggalkannya dan meletakkan benda besar itu di depannya. Dia dengan tegas memerintahkan, Putri yang mulia, tidakkah kau ingin mengucapkan terima kasih? Memutar matanya, Kian Siang Yi dengan tegas mengambil benda besar itu dan mulai membersihkan serta menenangkannya. Postur berlutut yang setia dan pelayanan penuh perhatian membuat Chen Ji-u semakin benar. Jadi kenapa jika dia seorang putri yang agung dan berkuasa? Sekarang, bukankah dia masih tunduk padanya? Perasaan ini terlalu baik. Baiklah, baiklah, sudah cukup. Kau harus istirahat. Sekarang giliran Lan-Lan. Jangan makan terus-terusan. Chen Ji-u akhirnya memaksakan diri untuk pergi. Ia meletakkan harta karunnya di depan Lan-Lan dan mulai menikmati kenikmatan lainnya. Setelah bermain-main selama setengah malam, mereka bertiga akhirnya tertidur lelap. Harus dikatakan bahwa setelah menembus lapisan itu, hubungan mereka menjadi semakin tidak terkendali. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia selama seminggu. Ketika mereka bangun pada pagi hari kedelapan, wajah Chen Ji-u penuh dengan keheranan. Di mana sang putri? Dulu, kedua wanita itu tidur dengan posisi masing-masing di sampingnya. Namun hari ini, tiba-tiba ada sosok halus yang hilang dari salah satu lengannya. Hal ini membuat Chen Ji-u merasa sedikit tidak nyaman. Tuan muda, tenanglah dulu. Dengarkan aku pelan-pelan, Lan-Lan membujuk. Akhirnya, dia berkata, Sang putri pergi. Ini adalah surat yang dia tulis untukmu. Kamu akan mengerti setelah kamu membacanya. Apa? Dia pergi? Chen Ji-u terkejut. Dia dengan enggan membuka surat itu dan membacanya. Dalam tulisan tangan yang indah, ada sedikit kenakalan. Melihatnya, Chen Ji-u sepertinya melihat wajah nakal Kian Siang Yi. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Chen Ji-u, aku pergi dulu. Aku akan kembali ke istana. Jangan merindukanku. Sebenarnya, aku tidak ingin pergi, tetapi aku tidak punya pilihan. Ayahku ingin aku kembali, dan perintahnya sangat mendesak. Kurasa itu mungkin karena para wanitanya tidak dapat mengatasinya lagi. Sungguh, jika ayahku sekuat dirimu, berapa banyak wanita yang tidak dapat mengatasinya? Pria ini benar-benar keterlaluan. Jadi bagaimana jika dia adalah kaisar? Jika dia tidak sekuat itu, berapa banyak wanita yang dapat dia tangani? Sungguh, Chen Ji-u, jangan berpikir bahwa aku membiarkanmu menikah lagi. Jangan tertawa, dan jangan berpuas diri. Jika kamu ingin menikahi orang lain, kamu harus mendapatkan persetujuanku terlebih dahulu. Oh, tadinya aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu secara formal, tapi aku takut aku akan menangis. Akan terlalu memalukan di depanmu, jadi aku pergi diam-diam. Jangan buru-buru mencariku, tapi kapan jika kamu menjadi seorang guru, kamu harus datang kepadaku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, aku benar-benar harus pergi. Chen Ji-u, aku menyukaimu. Aku akan menyukaimu seumur hidupku. Aku benar-benar menyukaimu. Kau tidak boleh mengecewakanku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Viu, setelah membaca surat itu, Chen Ji-u menghela nafas panjang dan berkata, Putri, jangan khawatir. Aku, Chen Ji-u, bukanlah orang yang tidak berperasaan. 136. Tanggal 9 September tahun 2013 dalam kalender alam semesta. Cuaca cerah, langit biru, dan tidak ada awan di langit. Sudah dua bulan sejak berakhirnya perburuan musim gugur. Kehidupan Chen Ji-u telah kembali normal. Dia sangat senang memiliki kecantikan cantik seperti Chen Lan dalam pelukannya setiap hari. Ketuk, ketuk, seseorang mengetuk pintu kediaman King Xin pagi-pagi sekali. Siapa ini? Apa yang kamu lakukan sepagi ini? Chen Ji-u bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Ji-u, R, ini aku. Kakekmu ada di sini. Dia ingin bertemu denganmu. Suara Chen Tianhe terdengar dari luar pintu. Oh, mengapa kakek datang pagi-pagi sekali? Orang tua tidak cukup tidur. Chen Ji-u menghela nafas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat selimut dan melihat ke dalam Chen Lan. Pegang rata-rat. Saya pergi keluar. Em, pagi-pagi sekali, Chen Lan memegang benda besar itu dan sangat bahagia. Setelah beberapa saat, dengan usaha Chen Lan, wajah Chen Ji-u dipenuhi dengan rasa puas. Setelah beberapa kali menelan ludah, seorang gadis cantik dan cerdas keluar dari selimut tanpa busana. Tuan muda, cepat bangun. Jika Tuan tahu, aku akan sangat malu. Oh, coba kulihat. Lan-lan kita juga tahu bagaimana menjadi pemalu. Chen Ji-u melihat wajah Chen Lan yang memerah dan merasa sangat bangga. Baik, Tuan muda, saya akan membantu Anda mengenakan pakaian Anda. Chen Lan sangat pemalu sehingga dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia dengan cepat membantu Chen Ji-u mengenakan pakaiannya. Dia dimanfaatkan lagi oleh Chen Ji-u. Seluruh tubuhnya sangat merah hingga hampir meneteskan darah. Berderit. Chen Ji-u akhirnya keluar dari ruangan. Chen Tianhe, yang berada di luar, sangat cemas. Tidak bisakah kau cepat-cepat? Ayah, apakah menurutmu aku masih lajang? Jawab Chen Ji-u dengan bangga. Kau, oke, ayo pergi. Chen Tianhe melotot padanya dan tidak mengatakan apapun. Putranya telah tumbuh dewasa. Baguslah kalau dia punya keinginan terhadap wanita. Terlebih lagi, dia telah melihat Chen Lan tumbuh dewasa. Dia merasa yakin bahwa dia akan menikahi seorang istri. Dengan langkah tergesa-gesa, Chen Ji-u segera dibawa ke aulah utama dan bertemu lagi dengan Chen Long. Halo, kakek. Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Begitu mereka bertemu, mereka berdua berpelukan dengan hangat. Nak, kau benar-benar semakin kuat. Chen Long menatap Chen Ji-u dengan gembira dan langsung ke intinya. Kakek datang ke sini kali ini karena aku punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadamu. Oh, apa itu? Chen Ji-u dan putranya segera duduk tegak dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada berita tentang Hansue, kata Chen Long penuh semangat, dan kalian bahkan tidak bisa membayangkan betapa agungnya dia saat ini. Adik Hansue, Ayah, apakah dia baik-baik saja? Chen Tianhe segera merasakan gelombang kebingungan dan kekhawatiran. Mengenai adik perempuan yang hilang ini, seluruh keluarga sangat khawatir. Selama bertahun-tahun, mereka menghabiskan banyak energi untuk mencarinya. Kakek, mungkinkah kamu sudah mengkonfirmasi berita terakhir kali? Chen Ji-u berkata dengan lemah. Benar, Hansue memang masuk Akademi Kiankun, dan prestasinya lumayan. Bukan hanya dia adalah Master Jing yang berkembang, dia juga salah satu dari tujuh peri di Akademi Kiankun. Dia menikmati prestise yang tak tertandingi, kata Chen Long dengan kepuasan yang tiada taraf. Kali ini dia berinisiatif menghubungi saya, berharap menggunakan ketenarannya untuk melindungi keluarga kami. Ini, Hansue telah menjadi Master Jing yang berevolusi. Dan dia ingin melindungi keluarga kita. Chen Tianhe segera berkata dengan emosional, saya benar-benar tidak menyangka Hansue tahu bagaimana membalas kebaikan di usia yang begitu muda. Keluarga kami benar-benar tidak membesarkannya dengan sia-sia. Benar, setelah hubungan ini dipublikasikan, tidak hanya di kota Tianlong, tetapi di seluruh wilayah Barat Daya, keluarga Chen kita akan dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Kata Chen Long dengan arogan. Setiap keluarga besar pasti memiliki orang-orang yang bangga dengan prestasi mereka di Akademi Besar. Itu karena prestasi itu melambangkan kejayaan, melambangkan ketinggian, melambangkan kemuliaan. Seberapa kuatkah sebuah Akademi? Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kerajaan biasa. Bahkan jika mereka memiliki pencapaian kecil, kekuatan gabungan mereka cukup untuk menyapu seluruh kerajaan. Dalam sebuah kekaisaran, para bangsawan dan jenderal akan memerintah wilayah mereka sendiri, menikmati kekuasaan seorang kaisar. Banyak dari mereka adalah jenius surgawi dari Akademi Besar. Mereka adalah simbol kejayaan keluarga mereka. Bagus. Aku hanya khawatir bisnis kita akan terbatas pada kota Tianlong. Han Sui ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Chen Tianhe segera menjadi bersemangat. Tianhe, jangan terburu-buru untuk berbahagia. Masih ada yang belum kukatakan. Kata Chenlong sambil menatap Chen Jiu. Han Sui masih belum melupakan orang yang beruntung ini. Kali ini, dia secara khusus mengirimkan formulir pendaftaran. Dia ingin Jiu, R masuk Akademi Qiankun. Apa? Masuk Akademi Qiankun? Itu hal yang hebat. Chen Tianhe penuh dengan persetujuan. Tapi Tianhe, jangan lupakan masalah antara Jiu, R dan Peri Mulan. Chen Long mengingatkannya dengan hati-hati. Chen Long dan putranya juga memahami depresi Chen Jiu. Meskipun tidak pantas bagi mereka untuk ikut campur dalam keluhan pemuda ini, mereka juga tahu bahwa sepertinya ada semacam ikatan yang tidak dapat diselesaikan di antara mereka berdua. Jika mereka gegabu mengizinkan mereka bertemu lagi, siapa yang tahu hal buruk apa yang akan terjadi? Ini, Jiu Er, kamu harus mengambil keputusan sendiri. Ayah tidak akan memaksamu. Chen Tianhe pada akhirnya hanya bisa melepaskannya. Jiu Er, ini formulir pendaftarannya. Ambillah dan pikirkan baik-baik. Chen Long juga mengeluarkan selembar kertas mewah dan menyerahkannya kepada Chen Jiu. Ini, aku mengerti. Chen Jiu memegang formulir penerimaan, merasa itu sangat berat. Dia tidak tinggal lama dan segera pergi. Chen Jiu sangat ingin pergi ke Akademi Qiankun, tapi dia juga sangat takut untuk pergi. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum mengambil keputusan yang sebenarnya. Di kediaman hati murni, Chen Lan melihat Chen Jiu duduk di halaman dengan linglung, tidak mengucapkan sepatah katapun. Matanya tertuju pada selembar kertas. Chen Lan mau tidak mau datang karena penasaran. Saat dia menoleh untuk melihat, wajahnya langsung menjadi pucat. Formulir penerimaan Akademi Qiankun. Ini berarti Chen Jiu harus meninggalkannya dan belajar di sana. Chen Lan sangat tidak mau. Dia tidak tahu bagaimana dia akan hidup tanpa Chen Jiu. Namun melihat ekspresi konflik dan kesedihan Chen Jiu, Chen Lan segera menjadi tenang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengikat Chen Jiu selamanya. Dunia ini luas, dan orang baik harus memiliki ambisi dimanapun. Dia tidak bisa menyerah untuk memperbaiki dirinya demi cinta. Tuan Muda, Chen Lan menyembunyikan kesedihannya sepenuh hati demi Chen Jiu. Dia memaksakan diri untuk berkata dengan tegas, Tuan Muda, apa yang masih Anda ragukan? Anda tidak bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Apa, Lan Lan, kau ingin aku pergi? Chen Jiu tiba-tiba menatap Chen Lan dengan heran. Apa kau sanggup jika aku meninggalkanmu? 137. Tuan Muda, Lan Lan tentu saja tidak rela berpisah denganmu, tetapi kamu ditakdirkan untuk mencapai hal-hal besar. Kamu tidak bisa hanya tinggal di desa naga surgawi ini selama sisa hidupmu, kan? Kata Chen Lan dengan enggan. Tapi, Chen Jiu masih agak ragu. Tuan Muda, saya tahu Anda masih belum bisa melupakan perimulan. Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk menanyakan hal itu padanya? Chen Lan mau tidak mau membujuknya. Lan Lan, Chen Jiu ingin menjelaskan, tetapi terputus. Tuan Muda, Anda tidak perlu berbohong kepada saya lagi. Ketika tidak ada orang di sekitar, Anda selalu linglung, penuh kesedihan. Apakah Anda tidak memikirkan perimulan? Chen Lan melanjutkan, Tuan Muda bukanlah orang yang tidak berperasaan. Anda tidak akan merindukan perimulan. Lan Lan tidak akan cemburu. Huh, aku tidak bisa melupakannya, tapi aku benar-benar takut, Chen Jiu tidak lagi menyembunyikan pikirannya dan memberi tahu Chen Lan. Tuan Muda, karena Anda tidak bisa melupakannya, mengapa melarikan diri? Kata-kata Chen Lan sangat sederhana, tetapi sangat praktis. Jika kau menyukainya, maka dapatkan dia kembali. Tuan Muda, kau harus hidup seperti seorang pria. Dengan begitu, Lan Lan akan merasa bangga mengikutimu. Aku, Chen Jiu tiba-tiba tersadar. Iya, dia sangat pelin-pelan. Bagaimana gaya pria ini? Tak peduli itu perpisahan atau reuni, tak ada salahnya menanyakannya padanya, kan? Sebagai seorang pria, mengapa dia harus takut ditolak? Selama dia bisa mendapatkan kekuatan besar, bahkan perimulan pun harus menghormatinya. Dalam sekejap, kepercayaan diri yang tak berujung dan aura yang mendominasi memenuhi Chen Jiu, membuatnya tampak seperti Raja Dunia, yang memerintah suatu wilayah. Mulan, terlepas dari apakah itu niatmu untuk mencuri niat pedangku, kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sambil mengepalkan tangannya, Chen Jiu berkata dengan nada mendominasi, aku yang berhak memutuskan segalanya. Jika kau ingin meninggalkanku dan mengambil niat pedangku, bagaimana kau bisa melakukannya tanpa izinku? Tuan muda, Anda akhirnya memikirkannya. Chen Lan sangat senang melihat ini. Terima kasih, Lan Lan. Ketika Tuan muda kembali dari studinya, aku akan segera menjadikanmu wanita sejati. Chen Jiu memandang Chen Lan dan berjanji dengan keras. Iya, Tuan muda. Lan Lan akan menunggu. Wajah Chen Lan penuh antisipasi. Malam ini ditakdirkan menjadi malam terakhir. Memanfaatkan kenyataan bahwa hari masih pagi, Chen Jiu keluar untuk mencari Chen Long dan Chen Tianhe, dan memberi tahu mereka alasan dia datang. Apa? Jiu, R, kamu sudah membuat keputusan. Kedua tetua tidak menyangka Chen Jiu akan membuat keputusan begitu cepat. Adalah. Aku tahu. Chen Jiu duduk dan mengobrol dengan kedua tetua itu selama sehari. Dari mereka, dia belajar banyak tentang apa yang terjadi di luar dakian. Malam itu, Chen Jiu kembali ke kamarnya. Kepala kecil Chen Lan yang pintar muncul dari punggungnya dan berkata, Tuan muda, Anda di sini. Lan Lan akan menghangatkan punggung Anda. Uh, mata Chen Jiu tertuju padanya. Meskipun kata-kata Chen Lan sederhana, namun sangat menggoda. Tuan muda, apa yang Anda tunggu? Saya sudah mandi. Ucapan Chen Lan selanjutnya membuat Chen Jiu semakin bersemangat. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia menanggalkan semua pakaiannya dan segera bergegas masuk. Seorang pria dan seorang wanita, murni seperti api. Bagaimana mereka bisa menahannya? Mereka mulai main-main di tempat. Ayo, Tuan muda, ini sangat menggelitik. Pelan-pelan saja. Biarkan aku rileks. Jangan sentuh kacang polong kecil itu dulu. Chen Lan cemberut genit. Dia menjepit Chen Jiu dengan erat. Wajahnya sangat merah. Uh, Tuan muda, cepatlah. Aku datang. Chen Jiu tidak menjawab perkataan Chen Lan. Karena saat ini, para wanita tidak tahu harus berkata apa. Sambil berkata tidak, mereka terus menggesek-gesekkan tubuh mereka padanya. Ah, aku tidak tahan lagi. Seluruh tubuh Chen Lan memerah. Saat ini, wajahnya semerah matahari. Itu membuatnya tampak sangat menggoda. Tuan muda, giliranku. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah trik baru. Emosi Chen Lan melonjak seperti air pasang. Seperti ular cantik, dia melingkari tubuh Chen Jiu dan mencium seluruh pori-porinya. Pada akhirnya, Chen Jiu mengambil benda besar itu dan menyajikannya dengan kemampuan terbaiknya. Di bawah Phoenix Cry, Chen Jiu merasa sangat baik. Lan Lan, ini bukan trik baru. Chen Jiu terkejut. Apa terburu-buru? Ini hanya pemanasan. Chen Lan tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di atasnya lagi. Dia mulai mengerjakan sesuatu. Ayo kita lakukan naga palsu Phoenix lainnya. Mem, setelah beberapa saat, Chen Jiu merasa baik kembali. Tuan Muda, ini trik baru. Naga raksasa Phoenix palsu, kata Chen Lan. Dia menjepit Chen Jiu dengan puncak kecilnya. Dia menundukkan kepalanya karena tidak percaya dan mulai meludah. Eh, ini. Lan Lan, kamu. Chen Jiu terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menikmatinya lagi. Setelah sembilan siklus reinkarnasi, Chen Jiu tidak tahan lagi dan melepaskan dirinya lagi. Saat ini, Chen Lan berkata dengan wajah puas, Tuan Muda, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Anda masih harus keluar besok. Anda tidak bisa membuang energi lagi. Tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya. Chen Jiu benar-benar ingin melihat trik baru apa yang dimiliki gadis kecil ini. Tuan Muda, ketika Anda kembali lagi nanti, saya akan membiarkan Anda merasakan tarian Phoenix di surga ke-9, kata Chen Lan dengan wajah merah. Baiklah, Chen Jiu juga merasa baik tiga kali berturut-turut. Dia tidak memiliki kebutuhan yang begitu besar lagi. Kemudian, dia memeluk Chen Lan dan merasa sangat nyaman. Tuan Muda, jangan cium aku di sana lagi di masa mendatang, oke? Anda adalah Tuan dan seorang laki-laki. Jika kamu memanjakanku seperti ini, orang lain akan meremehkanmu. Chen Lan meringkuk di dekat Chen Jiu dan sangat berterima kasih. Lan Lan, aku tidak suka apa yang kamu katakan. Kita akan menjadi suami istri di masa depan. Kita harus setara. Selama aku bisa membuatmu merasa baik, apa yang tidak bisa aku lakukan? Chen Jiu berkata dengan wajah dominan, aku laki-laki di luar. Lumayan kalau aku harus gigih. Tapi di rumah, aku suamimu. Tentu saja, aku harus melakukan yang terbaik untuk memuaskanmu. Tuan Muda, kau benar-benar jahat. Kau membuatku terdengar seperti wanita jalang yang tidak bisa memuaskan hasratnya. Aku tidak meminta itu. Chen Lan menegur dan tersipu. Kalau begitu aku bertanya-tanya siapa yang baru saja menolak melepaskanku. Chen Jiu sengaja mengejeknya. Eh iya, Tuan Muda, kamu tidak bisa mempermalukanku seperti ini. Aku tidak mau. Wajah Chen Lan memerah dan dia menundukkan kepalanya. Dia benar-benar tidak punya wajah untuk bertemu siapapun. Sebagai seorang wanita, dia secara alami memiliki kebutuhannya. Tapi hal semacam itu, kebanyakan pria tidak akan melakukannya demi wanita. Merupakan suatu keberuntungan bagi seorang wanita untuk bertemu dengan seorang pria yang rela menundukkan kepalanya di depan seorang wanita. Mereka akan lebih berterima kasih kepada pria ini dan mencintainya sampai mati. 138. Haha, Chen Jiu tertawa terbahak-bahak. Ada sesuatu yang tidak dia katakan. Tentu saja, dia tidak melakukan ini hanya demi wanita. Bahkan, dia juga merasakan banyak kebahagiaan karenanya. Kecantikan bagaikan batu biyok, merampas kekayaan surga dan bumi, menyerap semua energi spiritual alam semesta. Ia akan meleleh di mulut dan jatuh di telapak tangan. Tentu saja, ia bisa memegangnya, tetapi ia harus mampu menahannya di mulutnya. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Keesokan paginya, Chen Jiu bangun sendiri. Ia menatap Chen Lan yang sedang memeluknya, lalu menciumnya dengan lembut. Ia menarik tangannya dengan lembut dan bersiap untuk pergi. Tuan muda, biarkan Lan-Lan yang sedang memeluknya. Chen Lan melayani Anda sekali lagi. Chen Lan tiba-tiba membuka matanya. Matanya merah. Oke, Chen Jiu tidak bisa menolak dan hanya bisa mengangguk. Sayangnya, kejadian selanjutnya tidak terjadi. Chen Lan langsung membantunya mengenakan pakaiannya. Melihat ekspresi terkejut Chen Jiu, Chen Lan sedikit mencelanya. Tuan muda, jangan pikirkan hal itu. Oke, saat Anda berada di luar, Anda harus berhati-hati terhadap wanita-wanita itu. Terlalu banyak dari mereka yang mempunyai niat buruk. Aku tahu. Apa menurutmu aku akan ditipu oleh seorang wanita? Chen Jiu tidak terlalu memikirkannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Chen Jiu mandi. Ketika dia keluar dari kediaman King Xin, tampak bermartabat dan anggun, Chen Long dan Chen Tianhe sudah menunggu di luar. Ayah, kakek, mengapa kalian bangun pagi sekali? Chen Jiu menghampiri mereka dan menyapa mereka dengan sopan. Kami di sini untuk mengantarmu. Ini uang dan makanan. Hati-hati di jalan. Sebelum mereka pergi, mereka tentu saja tidak lupa mengingatkannya tentang kekhawatiran mereka. Hal ini membuat Chen Jiu merasa sangat hangat di hatinya. Diam-diam, dia telah menerima identitasnya saat ini dan menganggap dirinya sebagai anggota keluarga yang sebenarnya. Jiu, R, jaga diri baik-baik. Jangan khawatir, kami akan menjaga lan-lan dengan baik. Tidak banyak kata perpisahan, tetapi sangat tulus. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, Chen Jiu menatap mereka sekali lagi, lalu tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar rumah. Chen Jiu juga tidak tega meninggalkan keluarga ini, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini selama sisa hidupnya. Dia memiliki terlalu banyak keinginan yang belum terpenuhi, dan dia tidak bisa berhenti di sini saja. Chen Jiu mengingat kembali pikirannya dan melangkah keluar dari kota Naga Langit. Seorang pria yang baik harus memiliki ambisi untuk bepergian jauh. Setelah keluar dari gerbang kota utara, jumlah orang berangsur-angsur berkurang. Dari waktu ke waktu, orang dan kereta berlalu lalang, yang membuat Chen Jiu penasaran. Sejak kecil, ia tidak pernah bepergian sendirian seperti ini. Setiap pemuda punya mimpi, yaitu pergi keluar dan melihat luasnya dan kemegahan dunia ini. Ah, menatap daratan yang tak terbatas, Chen Jiu mengeluarkan teriakan kegirangan, merasa sangat bahagia. Mengabaikan tatapan heran para pejalan kaki, Chen Jiu mempercepat langkahnya dan berjalan secepat angin. Hanya dalam waktu dua jam, ia telah tiba di kota lain, kota Luo Selatan. Kota Luo Selatan konon didirikan oleh Raja Luo Selatan dan klannya. Sejak saat itu, kota itu menjadi kota yang megah dan diwariskan secara turun-temurun. Perjalanan ke Akademi Bumi Surgawi cukup panjang, jadi Chen Jiu tidak tinggal untuk mengagumi adat-istiadat kota Luo Selatan. Sebaliknya, ia segera berjalan keluar kota dan terus maju. Kota Taixing. Kota Makam Matahari. Setelah berjalan melewati sepuluh kota berturut-turut, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Chen Jiu tidak melanjutkan perjalanannya. Xiao Royal City adalah kota besar, sekitar sepuluh kali ukuran kota naga langit. Kota ini ramai dan merupakan pusat perdagangan di wilayah barat daya kekaisaran kian besar. Saat memasuki kota kerajaan Xiao, hari sudah gelap. Chen Jiu bahkan belum melangkah beberapa langkah ketika melihat sebuah penginapan besar, penginapan transportasi. Tanpa berpikir panjang, dia langsung masuk. Oh, Tuan Muda, Anda ingin menginap di penginapan. Melihat penampilan Chen Jiu yang tampak lelah karena bepergian, pelayan penginapan itu bergegas menyambutnya. Benar, beri aku kamar tamu yang bagus dan kirimkan makanan lesat. Uang hanyalah masalah kecil. Chen Jiu kaya dan sombong. Dia langsung melemparkan uang kertas sepuluh ribu yuan-yuan sebagai hadiah. Baiklah, Tuan Muda, silakan masuk duluan. Petugas itu sangat gembira dan dengan sangat sopan mengundang Chen Jiu ke atas. Begitu mereka pergi, beberapa tatapan di lobi langsung berubah menjadi jahat. Totalnya ada sepuluh lantai. Chen Jiu dibawa ke kamar pribadi mewah di lantai sepuluh untuk beristirahat sejenak. Mengagumi dekorasi mewah, Chen Jiu membuka jendela dan melihat dunia luar. Dia tersenyum dingin, malam ini ditakdirkan untuk tidak damai. Jangan biarkan aku terlalu kesepian. Iya, alasan Chen Jiu bertingkah seperti Taipan adalah untuk secara sengaja memancing para pencuri itu. Orang-orang dengan niat jahat itu akan datang dan memakan umpannya. Menghilangkan kekerasan dan membawa perdamaian bagi masyarakat, Chen Jiu tidak keberatan memainkan peran sebagai pahlawan dan melakukan perbuatan baik untuk rakyat biasa. Tentu saja, yang terpenting adalah Chen Jiu sekarang memiliki kekuatan absolut. Jika dia tidak pamer, dia akan merasa tidak enak. Dalam kata-katanya, dia jarang keluar, jadi dia harus melakukan sesuatu. Malam itu memang tidak begitu damai. Tepat setelah makan malam, seseorang mengetuk pintu. Ketika dia membuka pintu, ternyata itu adalah seorang wanita. Tuan Muda, perjalanan ini sepi. Mengapa Anda tidak mencari seseorang untuk diajak bicara? Wanita itu menawan seperti air. Dia menggaruk kepalanya dengan genit. Kulitnya yang putih, tubuhnya yang menggerahkan, dan kakinya yang panjang sangat menggoda. Hah, berapa harganya? Chen Jiu sangat terkejut, tapi dia sangat lugas. Oh, saya tahu Tuan Muda adalah orang yang bijaksana. Ini harganya. Wanita itu mengulurkan tangannya dan tersenyum sangat gembira. Baiklah, masuk. Chen Jiu tidak menawar dan langsung membiarkan wanita itu masuk ke kamar. Dia memintanya untuk duduk dan mengobrol. Pasti sangat melelahkan melakukan ini, bukan? Hah, melelahkan? Apa yang melelahkan? Wanita itu tertegun dan menatap Chen Jiu dengan bingung. Wajahnya penuh keterkejutan. Bukankah melelahkan jika digauli oleh pria yang berbeda setiap hari? Chen Jiu melihat bahwa wanita itu tidak begitu mengerti, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara lebih langsung. Ini, wanita itu tertegun, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata sedikit, Tuan Muda, Anda baru saja memulai karir Anda, kan? Anda tidak tahu bahwa saya tidak ingin jatuh ke dunia manusia. Hidup ini sulit dan saya tidak punya pilihan. Oh, jangan bilang aku punya tangan dan kaki, jadi aku harus melakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri. Chen Jiu bertanya-tanya apakah dia bisa menyelamatkan seorang gadis yang jatuh. Saya tidak punya masalah, tapi saya punya ibu tua dan ayah yang sakit parah di rumah. Jika saya tidak melakukan ini, mereka pasti sudah lama meninggal, kata gadis itu dengan sangat sedih. Oh, jika saya bersedia memberi Anda sejumlah uang untuk biaya hidup, apakah Anda bersedia meninggalkan profesi ini? Chen Jiu dengan ramah menasihati. Benar-benar, Tuan Muda, jika Anda bersedia memberi saya uang, saya akan mengikuti Anda mulai sekarang. Wanita itu tiba-tiba tampak senang. Kamu tidak perlu ikut aku, asal kamu orang baik. Bagaimana, bisakah kamu mengantarku menemui orang tuamu? Chen Jiu terus bertanya. Apa? Lihat orang tuaku. Wanita itu tertegun sejenak, lalu dia bereaksi dan berkata, sudah larut malam, jangan ganggu mereka. 139. Tidak apa-apa, aku hanya melihat. Aku tidak akan membangunkan mereka. Bagaimana menurutmu? Chen Jiu bersikeras. Tuan Muda, malam ini masih panjang. Mari kita bersenang-senang selagi bisa. Jika saya punya waktu, saya akan mengajak Anda menemui mereka. Bagaimana menurut Anda? Saat wanita itu berbicara, dia mendekatkan tubuh menggairahkannya ke Chen Jiu. Tubuh putih salju yang harum itu mempesona. Namun, Chen Jiu mendorongnya dengan acu-ta'acu dan berkata, jangan lakukan ini. Hei, Tuan Muda, apa maksudmu? Apakah kamu tidak ingin bermain lagi? Wanita itu langsung marah. Bisakah kamu lebih disiplin? Chen Jiu menceramahinya dengan serius. Tuan Muda, apakah Anda mempermainkan saya? Wajah wanita itu dingin. Dalam pekerjaan kita, bisakah kita lebih disiplin? Kau pikir aku seorang pelacur? Selain itu, meskipun aku seorang pelacur, sangat mudah untuk berselingkuh di belakangku. Bahwa aku menemui orang tuamu, dan aku akan membiarkanmu meninggalkan pekerjaan ini, Chen Jiu dengan sungguh-sungguh berjanji, berharap untuk menyelamatkan seorang gadis muda yang hilang. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar bodoh atau Anda pura-pura bodoh? Wanita itu mencibir. Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya hanya berpura-pura? Kau, kau benar-benar berbohong padaku. Chen Jiu tiba-tiba mengerti. Ia hanya bisa menghela nafas melihat hati orang-orang yang tidak dapat ditebak. Wanita jalan benar-benar tidak bisa dipercaya. Tuan Muda, karena Anda tidak ingin menikmati saya, maka saya tidak perlu berbicara omong kosong dengan Anda. Wanita itu kemudian bertepuk tangan dengan dominan. Bang! Pintu langsung dibanting terbuka. Tiga pria kekar menerobos masuk dengan wajah garang. Mereka menatap Chen Jiu dengan kebencian yang mendalam dan berkata, Bocah, beraninya kemerayu istriku. Ku rasa kau sudah bosan hidup, ya. Hah! Istriku, kamu. Chen Jiu tiba-tiba mengerti bahwa dia telah ditipu. Ini adalah permainan luak yang legendaris. Dia tidak menyangka akan mengalaminya. Ya, kami adalah suami istri. Kamu tidur dengan istriku, jadi kamu harus menggantinya. Tujuan ketiga pria kekar itu sangat jelas. Jadi kamu ingin memeras kami? Katakan padaku, berapa yang kamu inginkan? Chen Jiu menghela nafas dan bertanya. Tidak banyak, hanya satu juta elemental energy pills. Masalah ini bisa diselesaikan, pria kekar itu langsung menuntut harga selangit. Oh, bagaimana jika saya tidak mau mengambilnya? Chen Jiu terkekeh. Huff, jika kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminum minuman yang hilang, maka jangan salahkan kami saudara karena tidak sopan padamu, ketiga pria kekar itu langsung menjadi ganas. Hei, jangan khawatir. Aku masih punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Chen Jiu sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, dia menatap wanita itu dan bertanya, jika aku benar-benar tidur denganmu tadi, apakah hasilnya akan sama? Benar, hasilnya akan sama saja. Kamu harus mengerti bahwa kamu harus membayar uang itu hari ini. Semua orang tahu betapa terkenalnya aku di generasi ini, jawab wanita itu dengan yakin. Begitu. Kalau begitu, sayang sekali jika tidak pergi. Chen Jiu terdiam. Nak, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Cepat ambil uang itu untuk menebus nyawamu, desak pria kekar itu lagi. Benar, keluarkan uangnya secepatnya. Mungkin aku akan senang dan bermain denganmu sekali. Wanita itu tersenyum menawan. Hah, kau masih mau bermain denganku. Tatapan mata Chen Jiu dipenuhi dengan keheranan. Demi debutmu, aku akan membuat pengecualian dan menemanimu sekali untuk menghiburmu. Wanita itu kemudian dengan ramah menjelaskan, kamu tidak perlu repot-repot. Bukankah kamu baru saja bertanya kepadaku mengapa aku harus melakukan pekerjaan ini? Saya bisa memberi tahu Anda sekarang. Dalam pekerjaan ini, saya bisa berbaring setiap hari dan menghasilkan uang dengan cepat. Mengapa saya tidak bahagia? Benar, Saniang kami suka melakukan itu dengan pria yang berbeda. Bocah? Patu bayar uangnya dan nikmatilah. Ketiga pria kekar itu juga tertawa jahat. Apa? Jadi kamu pelacur? Chen Jiu memelototi wanita itu. Melihat wajahnya, dia bahkan lebih jijik. Anak nakal, beraninya kau meremehkanku. Apa maksudmu hanya kalian para lelaki yang bisa keluar dan bersenang-senang, tapi kami para wanita tidak bisa. Wajah wanita itu penuh dengan ketidakpuasan. Tidak peduli apakah kamu laki-laki atau perempuan, kamu harus menjaga kebersihan. Aku tidak peduli pria seperti apa yang kamu temui, tapi penampilanmu saat ini memalukan bagiku. Tatapan Chen Jiu sangat dingin. Sudahlah, jangan banyak omong. Cepat ambil uangnya, wanita itu langsung mengancam. Maaf, aku tidak punya uang. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan mencipir. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ayo, seorang gigolo sebenarnya berani menakuti kita. Saudaraku, ayo pergi, beri dia pelajaran. Ketiga pria kekar itu segera menerkam ke arah Chen Jiu-ho dengan aura yang ganas. Kalian hanya tiga prajurit tingkat empat. Keluar dari sini, Chen Jiu melambaikan tangannya yang besar dengan santai. Ketiga pria kekar itu semuanya terlempar seperti bola karet, memuntahkan darah. Tulang dada mereka ambruk, dan mereka tidak bisa bangun. Apa? Kau? Kau seorang seniman bela diri, wanita itu terkejut. Tiba-tiba, dia mencabut jepit rambutnya dan tiba-tiba menusuk Chen Jiu. Aku akan membiarkanmu melihat tiga duriku. Jepit rambut itu bersinar dengan cahaya biru redup. Jelas sekali bahwa jepit rambut itu dicelupkan ke dalam racun, tetapi Chen Jiu segera menangkis serangan itu dengan dua jarinya. Wanita itu tidak dapat melepaskan diri. Kau mendekati kematian, wanita itu menendang dengan kakinya yang indah. Segera, pisau tajam keluar dari sepatunya dan menusuk Chen Jiu dengan keras lagi. Bersikaplah baik, teriak Chen Jiu lagi. Tangannya yang lain tiba-tiba mencengkram pergelangan kaki wanita itu, sehingga dia tidak bisa menyerang lagi. Ayo, Tuan Muda, jika Anda ingin bertemu dengan saya, katakan saja. Mengapa Anda harus melakukannya sendiri? Saat ini, kaki putih wanita itu sedang bergoyang di depan matanya. Tanpa disadari, Chen Jiu juga menunduk untuk melihat, dan dia benar-benar merasa sedikit malu. Tusukan maut, wanita itu tiba-tiba menjadi kejam. Dia benar-benar menembakkan paku ungu dari mulutnya. Seperti anak panah yang tajam, paku itu melesat ke tenggorokan Chen Jiu. Huff! Chen Jiu mendengus dingin. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menelan paku itu ke perutnya. Dia tersenyum menakutkan dan berkata, kamu berani menyerangku secara diam-diam dengan kekuatan elemen yang begitu lemah. Apa? Kau? Siapa kau? Wanita itu tercengang. Ia tahu bahwa kali ini, ia telah menendang lempengan besi. Tuan Muda ini baru saja lewat. Saya tidak berpikir bahwa kalian akan begitu buta hingga menemukan masalah dengan saya. Sebaiknya saya menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang hari ini dan mengakhiri dosa-dosa Anda, kata Chen Jiu dengan ekspresi yang mendominasi. Tuan Muda, ampuni kami, ampuni kami, mohon maafkan kami karena tidak mengenali Gunung Tai. Mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi, keempat orang itu dengan putus asa memohon belas kasihan. Di Jianghu, bagaimana mungkin mereka tidak ditusuk? Bukannya mereka belum pernah bertemu pelat besi sebelumnya. Selama mereka dengan tulus memohon belas kasihan, mereka masih bisa melarikan diri dengan nyawa mereka. Tuan Muda, selama Anda mengampuni kami, saya, San Yang, akan menjadi milik Anda di masa depan. Kapanpun Anda menginginkan seorang wanita di masa depan, Anda dapat menikmati saya sepuasnya. Saya tidak akan mengatakan apapun, wanita itu menggaruk kepalanya dengan genit. Di depan Chen Jiu, dia mulai memamerkan tubuh seputih saljunya. 140. Kamu tidak akan berubah meskipun kamu mati. Kamu wanita keji, apakah kamu ingin dipukuli? Kecantikan wanita cantik itu sungguh tiada bandingannya. Tapi di mata Chen Jiu, dia dipenuhi rasa jijik. Dia membanting telapak tangannya ke dantiannya, menyebabkan basis budidayanya tersebar. Buk, buk. Wajah wanita itu pucat pasis saat dia jatuh ke tanah. Dia melotot ke arah Chen Jiu, sangat marah. Kamu berani melumpuhkanku. Melumpuhkanmu sudah merupakan hukuman yang ringan. Aku tidak pernah suka membunuh, tapi jangan paksa aku, kata Chen Jiu sambil berjalan dengan ganas ke arah tiga pria lainnya. Tidak. Tuan Muda, lebih baik kau membunuh kami daripada membuat kami lumpuh. Kau menghalangi jalan kami untuk bertahan hidup. Ketiga pria itu memohon belas kasihan sambil berlutut dan mengakui kesalahan mereka. Huff. Aku tahu kau tidak akan mengubah kebiasaanmu. Kau masih ingin melakukan hal-hal tercelah seperti itu. Kau pantas mati, kata Chen Jiu tanpa ampun. Orang-orang ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka, jadi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada mereka. Buk, buk. Serangan Chen Jiu menjadi semakin kejam. Dengan tiga tamparan, dia langsung menghancurkan ketiga pria itu menjadi pasta daging. Dia menggunakan cincin sembilan naga untuk menyerap darah, ki, dan jiwa mereka ditempat dan menghancurkan mayat mereka. Apa? Kau? Kau setan? Wanita itu ketakutan setengah mati. Saniyang, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kalian benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaan kalian. Kalian hanya akan menimbulkan masalah jika kalian tetap hidup, jadi mengapa kalian tidak membantuku? Chen Jiu berjalan dengan dingin ke arah wanita itu, jelas tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan. Iya, dari mata orang-orang ini, jelas bahwa mereka tidak berencana untuk berhenti. Selain itu, mereka masih membenci Chen Jiu karena menghukum mereka, dan tampaknya ingin mencari seseorang untuk membalas dendam di masa depan. Chen Jiu tidak menganggap orang-orang jahat ini sebagai orang baik. Ini bukan pertama kalinya dia membunuh orang, jadi dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang pantas mati. Tidak, jangan bunuh aku. Aku, Saniyang, juga orang terhormat di generasi ini. Jika kau membunuhku, kau akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. teriak wanita itu dengan sedih. Apakah begitu? Aku tertarik melihat siapa yang akan datang menyelamatkanmu. Chen Jiu tersenyum. Tiba-tiba, dia memutuskan untuk tidak bertarung lagi. Gengsi macam apa itu? Paling-paling, itu hanya hubungan yang dangkal dengan pihak lain. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Wanita itu ketakutan. Apakah kerajaan dakian yang agung benar-benar semraut itu? Chen Jiu mengabaikan wanita itu dan berbaring di tempat tidur. Kamu, wanita itu sangat ketakutan sehingga dia mundur. Dia tidak berani melarikan diri dan hanya bisa menunggu. Swash. Di tengah malam, tiga bayangan hitam terbang masuk melalui jendela dan langsung menuju Chen Jiu. Mereka mengelilinginya dan mencari-cari dengan tangan mereka. Teman-teman, bukankah mencuri itu terlalu berisik? Chen Jiu tiba-tiba membuka matanya dan memandang mereka bertiga dengan ketidakpuasan. Huff, untunglah kau sudah bangun. Cepat serahkan uangnya dan kami akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Ketiganya segera mengeluarkan tiga pisau baja dan meletakkannya di leher Chen Jiu, mengancamnya. Teman-teman, ini bukan mencuri. Ini perampokan. Lagi pula, kalian melakukan pembunuhan. Jika kalian tertangkap, kalian tidak akan bisa lolos dari hukuman mati, Chen Jiu memperingatkan dengan serius. Sudahlah, jangan banyak omong. Kalau tidak mau serahkan uangnya, kami potong jarimu dulu, kata tiga orang berpakaian hitam itu dengan nada galak. Huff, mati. Chen Jiu langsung menjadi kejam. Dia memelototi mereka dan tiga sambaran petir muncul, mengubahnya menjadi arang. Dia meninju mereka dan darah mereka mengering. Pada akhirnya, ketiganya berubah menjadi tumpukan abu. Iblis? Iblis melihat Chen Jiu membunuh tiga orang lainnya, wanita itu langsung gemetar. Dia terus berbaring. Swash, swash. Di luar jendela, beberapa bayangan hitam terbang masuk. Mereka berani masuk ke kamar dan mencuri. Aduh, kerajaan dakian belum hancur. Kenapa ada begitu banyak pencuri? Mereka bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Chen Jiu merasa kesal. Setelah membunuh kelompok ke sepuluh, dia mendesah tanpa henti. Penguasa bodoh, kaisar dakian pasti penguasa bodoh. Chen Jiu tidak mau mengakui kesalahannya kepada ayah mertua yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Keamanan di pusat perdagangan yang bermartabat sebenarnya sangat buruk. Jika seseorang tidak memiliki seni bela diri, orang itu akan mati sepuluh kali di kota ini. Ini sungguh konyol. Masyarakat sangat kacau, bagaimana masyarakat bisa hidup. Sangat muak, Chen Jiu merasa perlu memperbaiki situasi politik kekaisaran dakian di masa depan. Orang-orang kecil yang sopan itu sopan dan saleh. Orang-orang kesatria yang hebat menyelamatkan negara dan menyelamatkan rakyat. Karena Chen Jiu langsung naik dan dia tidak bisa tidak memiliki sikap seorang master, sangat dihormati. Malam itu sungguh tidak tenang. Setelah membunuh total 15 kelompok pencuri, Chen Jiu hanya sedikit tenang saat fajar. Pagi harinya, melihat wanita yang meringkuk di sampingnya, Chen Jiu tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, ayo pergi, kita akan keluar kota dan menunggu bala bantuanmu. Menggendong wanita tersebut, penampilan Chen Jiu langsung menarik perhatian banyak orang. Semua orang mengenal wanita ini. Semuanya, tolong beritahu teman-temannya bahwa aku akan menunggu di luar kota. Chen Jiu berteriak keras dan menerobos kerumunan. Dia langsung pergi ke daerah terpencil di luar kota dan menunggu. Setelah beberapa saat, ratusan orang dari Jianghu berkerumun dan langsung mengepung Chen Jiu. Beraninya kamu? Siapa kamu? Beraninya kamu menangkap San Niang? Apakah kamu lelah hidup? Di antara seratus orang, seorang pria parubaya berjubah merah memiliki wajah penuh amarah saat dia menegur. Oh, 531 orang. San Niang, bahkan jika kamu berganti tidur setiap hari, kamu tidak akan bisa tidur dengan mereka semua dalam setahun. Chen Jiu menyadari bahwa dia telah meremehkan wanita ini. Dia melebarkan matanya dan langsung berteriak, apakah kamu semua dia? Bawahan. Omong kosong. Ini adalah hal master Xiaohuo dari Vulcan Hall di kota Xiaowang. Dia orang rumahan dan murah hati. Hari ini, dia di sini untuk mencari keadilan bagi San Niang. Setelah perkenalan seorang pria muda yang memegang pedang, pria parubaya berjubah merah menjadi lebih bersemangat. Oh, kepala balai aulah sihir. Chen Jiu dapat dianggap memiliki pemahaman tentang hal ini. Di kota-kota besar, akan ada cabang balai sihir, dan semua cabang ini dikelola oleh kepala balai tertentu. Semua kepala balai ini adalah penyihir tingkat delapan dan memiliki ketertarikan besar pada sihir. Mereka luar biasa kuat. Di masa lalu, Chen Jiu hanya bisa mengagumi orang-orang seperti itu. Itu seperti ketika dia berada di kota Naga Langit dan dianggap sebagai anak para dewa yang ditinggalkan oleh berbagai hal master dan langsung diusir. Dia tidak punya ruang untuk menolak. Tapi sekarang berbeda. Kultifasi Chen Jiu tidak biasa, dan dia berspesialisasi dalam menahan sihir. Menghadapi hal master seperti itu hanya bisa dikatakan sebagai mimpi buruk pihak lain. Chen Jiu mencibir dan bertanya, bagaimana kamu ingin mencari keadilan? Cepat bebaskan dia dan ganti rugi pada Saniyang atas kerugiannya. Masalah hari ini selesai. Kalau tidak, banyak dari kita dari Jianghu tidak akan setuju. Xiao Huo memimpin dan menuntut dengan cara yang sangat mendominasi. Bebaskan dia, bebaskan dia. Ratusan orang berteriak bersama. Momentum mereka mengguncang langit, dan ada rasa keadilan. Terima kasih telah menonton!